selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video percakapan yang terjadi di antara dua orang pemuda yang sedang berhadapan dengan laptop sedang perkenalan melalui internet yang pemuda yang pertama adalah Muhammad kemudian yang kedua adalah Ali disini bisa teman-teman simak tadi sudah dijelaskan juga oleh instruktur Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih kamu sudah menerima saya di dasar pertemananmu Selamat datang juga saya senang berkenalan dengan kamu kita kita sama-sama bahagia syukran berasal dari negara mana kamu saya berasal dari Turki dan dimana kamu menetap sekarang dimana kamu tinggal sekarang di Saudi dan apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu lakukan di Saudi saya belajar bahasa Arab di lembaga asing lembaga pelajaran asing kemudian kata Ali Al-Lughatul Arab yaitu jamilatun jiddan bahasa Arab itu indah sekali kemudian kata Muhammad na'am hal suhih ya betul ana muhtamun bita'alu min-lughatul Arab saya sangat menyimak begitu ya pelajaran bahasa Arab wa'uhibu an akra'a wa'aktubah bin-lughatul Arab saya sangat menyukai membaca dan menulis dengan menggunakan bahasa Arab abro ma'ukai tawasulil istimai melalui media sosial kemudian kata Ali wa'fi'ayyi mustawa entah di level berapa kamu al-mustawa asalis level ketiga wa'amadha ta'alam ta'afis film mustawa salis dan apa yang kamu pelajari di level ketiga ta'alam tu'al-kira atawal kitabata saya belajar membaca dan menulis wa'ta'alam tu'al-kathir anil'a ilah dan saya belajar banyak tentang kelu warga wasuk dan pasar wal'amal dan pekerjaan begitu kan wafakakallah semoga Allah memberimu tawfiq begitu ya dan petunjuk syukran terima kasih lagi-lagi teman-teman nanti tolong bisa memahami video yang ada di istimah ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan istimah oke di sesi kedua ada bufrodat atau kuasa kata disini ada enam kuasa kata yang ada di pelajaran pertemuan ke-9 ini yang pertama ada koimatul astiqo koimatul astiqo ini adalah daftar pertemanan kemudian yang kedua ada al internet al internet ini artinya internet kemudian ada mawaki uttawa sulil istimai mawaki uttawa sulil istimai ini artinya media sosial ada tasyarafna artinya kami senang kemudian ada al ma'had artinya pondok pesantren dan yang terakhir ada mustawa kalau teman-teman ingin mencatat ini bisa dijeda dulu kemudian teman-teman sambil mencatat begitu ya saya lanjut ke sesi al-anmatwat tarokit ini yang butuh penjelasan lebih banyak begitu al-anmatwat tarokit kali ini kita membahas tentang isim mudakar dan isim mu'anas nah isim mudakar isim mu'anas isim adalah sebuah kata gitu kata-kata yang dia menunjukkan jenisnya nah disini adalah jenisnya jenis laki-laki dan perempuan begitu ya nah dalam bahasa Arab ini uniknya mudakar ini termasuk di dalamnya yang berjenis laki-laki dan yang dilaki-lakikan begitu atau yang dianggap laki-laki meskipun dia tidak punya jenis pelamin tapi dianggap laki-laki dimasukkan kegolongan laki-laki begitu ya dalam dunia bahasa Arab begitu nah disini yang pertama adalah al-ismu mudakar madal ladakar nah isim mudakar itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang bantan atau berjenis laki-laki begitu ya contohnya ada Ahmadun Ahmadun ini nama laki-laki ya Ahmad Salim ini nama laki-laki Salim nah babun babun ini adalah pintu kenapa pintu masuk ke isim mudakar karena padahal pintu kan dia gak punya jenis kelamin ya pintu bukan laki-laki bukan perempuan tapi kenapa dia masuk ke mudakar begitu karena dia tidak mempunyai ciri-ciri feminim nanti kita bahas apa sih ciri-ciri feminimnya begitu ya jamalun nah jamalun itu artinya untar asadun artinya singa begitu ya semuanya masuk ke isim mudakar nah yang kedua ini adalah al-ismu mu'annas madal ladal ladun sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang feminim begitu ya nah ini yang saya masuk tadi ciri-ciri perempuannya ya ini adalah ciri-ciri feminimnya nah begitu contohnya Fatima tun Fatima jelas dong nama perempuan Khadijah nama perempuan nah ini bejajah bejajah ini artinya adalah ayam teman-teman tapi kenapa ayam ya memang ayam ada yang berjenis laki-laki atau yang berjenis perempuan atau misalnya kita bisa ditambahkan disini yaitu misalnya kita tambahkan misalnya Saburoh gitu ya nah Saburotun nah Saburotun ini artinya papan tulis walaupun papan tulis ini bukan bukan laki-laki atau perempuan gitu ya gak ada jenis kelaminnya tapi dia dimasukin ke isi mu'annas kenapa karena dia ada unsur feminimnya ya unsur feminimnya mana ini tadi tak ini tak ini ini unsur feminimnya ya dimiliki yang terdapat pada Saburotun ya terdapat pada Saburotun ini ada unsur feminimnya maka Saburotun masuk ke isi mu'annas begitu kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu nah disini coba saya kasih warna oke yang mu'annas itu pink yang mu'annakar itu biru ya gitu ini contoh-contohnya ini contoh yang perempuannya oke nah disini sudah teman-teman sama-sama tahu ya berarti ciri-cirinya itu dalam bahasa Arab walaupun dia misalnya bukan jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki tapi dia kadang-kadang dianggap perempuan atau laki-laki karena apa simpelnya karena dia kalau dia dianggap laki-laki kayak tadi misalnya Asadun atau babun babun ini kan pintu kenapa dia dianggap laki-laki karena padahal dia tidak punya jenis kelamin ya kenapa dia dianggap laki-laki sekali lagi karena dia tidak memiliki ciri-ciri feminim yaitu ciri-ciri feminimnya adalah tun tak ini kemudian teman-teman paham ya kemudian yang terakhir keempat ini adalah kiroah ya kiroah kiroah disini tentang media sosial media sosial facebook media sosial facebook disini coba sama-sama kita artikan bersama-sama ya disini facebook disini dalam kurung facebook movie dunji dan letawa suliwa anas gitu sangat bermanfaat untuk berinteraksi dengan sesama manusia oke anak astaknimu facebook saya menggunakan dalam kurung ya facebook untuk salah sasanawat sejak 3 tahun koma apa antah kalau kamu begitu ya tanya-tanya disini anak atau adatul obrol facebook mundus sana gitu saya berinteraksi melalui facebook sejak setahun oke kurang lebih seperti ini artinya nah ini adalah teks yang berkaitan dengan facebook begitu ya jadi nanti teman-teman bisa memahami kemudian sangat-sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada di sesi kira nah yang terakhir yang terakhir disini adalah sesi kitabah teman-teman ini saya hanya lagi-lagi saya hanya merangkum dari video yang ada tadi ada soal yang pertama itu adalah jawabannya adalah internet begitu ya ada internet nah nah disini saya ingin menekankan kepada lagi-lagi penulisan penulisan yang dibutuhkan sesuai dengan kaidahnya nah sini al-internit nah pakai aliflam kemudian ada ingat teman-teman sesimpel kalian menulis ada huruf alif ada hamzah di bawahnya seperti ini nih contohnya ya dia akan salah kalau teman-teman hanya menulisnya begini nah ini ini tidak menggunakan kelihatan ya perbedaannya ya nah ini tidak menggunakan hamzah disini ya disini saya block di aliflam nya ini lam alif nya ini lam alif nya ini gak ada hamzah maka bisa jadi salah jadi tolong sekali lagi dalam latihan yang kita tambah ini teman-teman bisa memperhatikan dengan teliti bagaimana cara penulisan kosa kata yang baik dan benar sesuai dengan apa namanya maharajil hurufnya maharajil hurufnya oke sudah selesai untuk rangkuman materi di pertemuan ke sembilan hari ini terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak mudah-mudahan teman-teman bisa sambil mencatat sebagai persiapan yang matang untuk menghadapi ujian akhir yaitu post-test semoga lagi-lagi saya mendapatkan kita semua mendapatkan hasil yang terbaik dan teman-teman semua bisa lulus amin saya kiri teman-teman terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati